Seperti yang kalian tau, saya senang sekali dengan dunia otomotif. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah mereview banyak sekali mobil dan juga sepeda motor. Di video kali ini, saya akan mereview satu buah sepeda motor yang sangat unik dan sangat keren sekali. Motor ini adalah berjenis Kafe Racer, tapi totally custom. Seluruh bagiannya sudah dibuat secara khusus. Motor Kafe Racer adalah motor dengan gaya modifikasi yang mengusung gaya kuno, vintage, atau old school. Yang biasanya dibuat dengan bodi yang sangat ringan. Kali ini, saya akan ajak kalian untuk melihat salah satu sepeda motor Kafe Racer custom yang sudah dimodifikasi menghabiskan uang yang sangat banyak sekali. Dan ini bukan sepeda motor Kafe Racer seperti biasa, karena ini adalah Kafe Racer listrik. Kita akan lihat setiap detail dari bagian sepeda motor ini, apa saja yang sudah dimodifikasi dan di custom, dan seperti apa tampilan keseluruhan motornya. Sepeda motor ini juga sudah pernah mengikuti ajang kontes modifikasi motor dan memenangkan juara Kafe Racer terbaik. Kali ini ketemu lagi sama Bro Setia, apa kabar? Teman-teman, kemarin kalian cek videoku sebelumnya di mana kita sudah mereview, ada motor yang pernah dinaiki oleh pembalap MotoGP milik dari Om Septian Fatoni juga. Nah, kali ini motor ini juga milik Om Septian. Coba dijelasin dulu, ini motor apa sebenarnya? Aslinya motor Zero Motorcycle. Oh, jadi aslinya Zero Motorcycle? Iya, tipenya tipe SR, sorry. Oh, jadi itu sepeda motor umum yang dijual bebas? Iya, dijual bebas. Oh, lalu di custom sedemikian rupa seperti ini? Benar. Gila, guys ya. Ini kayak udah nggak kelihatan motor aslinya tuh nggak kelihatan sama sekali, dong? Iya, benar. Pertama kita tanya dulu, konsepnya apa ini? Konsepnya Neo Cafe Racer. Neo Cafe Racer. Apa artinya Neo itu? Futuristik. Oh, futuristik. Kayak kelihatan dari desainnya kayak di film-film gitu, guys ya. Kalau kalian lihat, unik banget, sangat-sangat berkarakter sekali. Dan dari tampilan luarnya, modifikasi custom-nya, ini kita udah bisa lihat karakter dari buildernya, yaitu AMS Garage ya, om. Iya. Benar ya, jadi om serantang ke AMS Garage. Betul. Pengerjaannya berapa lama ini? Kurang lebih satu setengah tahun ya, kurang lebih. Satu setengah tahun ya, teman-teman. Jadi motornya nginep terus di situ ya? Nginep terus. Katanya motor ini pernah ikut kontes. Iya, custom fest. Custom fest. Nanti kita lihat di belakang ada tulisannya ya. Iya. Dan mendapat juara. Alhamdulillah, kemarin juara satu di... Juara satu. Di kelas Cafe Racer. Gila, guys. Bener ya. Dan ini dikirim dari Bali. Iya. Kita mulai dari depan seperti biasa. Ini bener-bener udah berubah total gitu. Namanya sepeda motor. Biasanya di bagian depan ada yang namanya headlamp. Pindah ke samping. Pindah ke samping. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kondisi lampu sedang menyala nih. Tuh. Dan ini lampunya bisa naik turun. LED-nya tadi aku lihat, om ya. Iya. Boleh dicoba, om. Oke. Tuh. Tuh, guys. Lihat, guys. Keren banget ya sih, guys. Kayak di film-film. Bener. Kalau yang mengkonsep detail-detail siapa, om? Kalo kedua sama buildernya. Oh, jadi tek-tokan dulu sama buildernya. Oke. Jadi nanti saling ngasih ide ya. Kalau part-part datangnya dari mana? Kayak lampu gini. Kebetulan custom juga. Lampu ini custom? Custom. Gak ada part yang beli? Hanya suspensi depan dan arm belakang. Itu beli. Import gitu ya. Nih, guys. Aku pernah ngintip sedikit di IMS itu proses pembuatan custom seperti ini. Bodi-bodi ini, tangki. Itu dibuat dari plug terus dibentuk. Satu persatu manual gitu ya. Setelah itu dipoles, dilas, dibentuk lagi. Gila. Makanya itu yang membuat waktunya habis sampai satu setengah tahun. Penunggu part-nya juga lumayan. Jadi di bagian depan ini tidak ada apapun. Lampu sen gimana? Lampu sen juga disini. Oh, menyatu disitu. Disini tidak ada. Ini hanya ornament ya. Lubang-lubang ini ornament semuanya. Bannya ini bener-bener sangat sleek ya. Licin, halus, tidak ada guratan-guratan sama sekali. Ini memang sengaja. Sengaja memang. Pelaknya ini pakai model disc ya. Kita lihat ini dibuat. Monoblock. Namanya monoblock. Pelaknya ini dibuat. Nanti kita lihat di belakang pun sama. Tertutup cover. Kalau orang-orang itu biasanya beli discnya tuh. Bisa dipasang di mobil atau di motor. Kalau ini dibuat sendiri dan menyatu nih, Om ya? Menyatu. Iya, ini menyatu nih guys. Mencari satu bagian. Jadi bodinya ini mayoritas terbuat dari aluminium. Aluminium. Dan sebagian di chrome ya. Nanti ini kita lihat ya. Yang paling seru ini motornya bisa up and down itu. Ada suspensinya gitu. Itu bisa dicoba? Boleh, bisa. Coba ya, kita lihat guys. Saya teman-teman perhatikan ya. Ini motornya posisi ceper ya. Lihat guys. Langsung naik. Wow, jadi modalnya pakai air suspensi ya? Air suspensi. Jadi itu tadi dari kompresor ya? Kompresor langsung nangin. Kompresor langsung dimasukkan udara. Makanya agak berisik suaranya karena tidak ada tabung dari kompresor langsung. Iya, iya, iya. Kita turunkan lagi guys. Ini lihat di segini guys tadinya. Tadinya hampir satu cengkal gue. Ini udah paling mentok ya? Iya, seengaja. Oh, udah turun guys. Seengaja segini ya. Ya, di sini udah jadi rapet. Dan yang luar biasa teman-teman motor ini, motornya listrik ya. Jadi ini kendaraan dalam kondisi nyala nih. Seperti ini, silent ya. Tidak ada suara mesin. Kita lihat di dalam ini, blok ini adalah baterai. Baterai. Baterainya besar sekali loh? Iya, memang. Ini semua satu blok ini baterai? Baterai. Gila, kalau di charge, terus full bisa jalan berapa jauh? Kurang lebih. Kalau standarnya ya, diklaimnya 180 sampai 200 km. Wow, kalau ini untuk apa ini? Nyimpen kelistrikannya ya, kiri kanan. Ini? Iya, jadi keliatur. Ini ada kabel-kabel aja. Kabel-kabelnya semua disimpan di dalam bodi yang ini. Nanti terakhir kita lihat bagian kokpit seperti biasa. Ini sebenarnya keyless, cuman aku pakai bypass. Pakainya USB. Gimana maksudnya guys? Ini keren banget guys. Motor biasanya pakai kunci, teknologinya sudah keyless. Sekarang pakai USB ini buat apa? Buat bypass aja, tanpa pakai kunci ini. Jadi ini nggak usah dipakai, langsung dicolokin. Iya. Keren banget guys. Sudah kayak komputer ya guys ya. Ini ada apa nih? Keyless-nya. Tapi nggak kepakai? Sementara nggak kepakai. Teman-teman bisa lihat di sini ya. On-off-nya di sini. Kunci di sini. Jok juga satu ini, single seater ya. Betul. Nah ini, kok nggak ada pedal rem di sini? Remnya tadinya ada di sini, cuma aku pindah ke kiri. Biar esertik kiri kanan. Oh jadi sekarang di setang kanan-kiri rem? Rem. Dan inilah mesinnya ya. Seperti motor metik-metik pada umumnya. Jadi kayak motor metik. Ini mesin? Iya, dinamonya. Ini dinamo ya teman-teman ya. Jadi hanya satu blok sebesar itu aja, ditaruh di tengah. Dia langsung di belakangnya, sisi belakang dia kena ke gear ya. Ini apa ini? Oh dari dinamo ini? Iya, dari baterai ke dinamo. Oh ini kelistrikan? Perkabelan ya. Guys, ini perkabelan dari baterai lewat tiga kabel ini masuk ke dinamo. Di belakang juga sama ya. Ini velg belakang custom, ini disnya digabung. Disnya ada di samping, untuk rem. Oh, untuk remnya ada di sebelah kiri. Jadi ini dis velgnya maksudnya. Dibuat tertutup seperti ini. Untuk rodanya ini pakai ukuran 260 ring 17. Dan motor ini tuh punya nama guys. Kita lihat namanya dari sisi kiri. Waktu ikut kontes dapet ini ya om ya? Iya. Oke, ini dia teman-teman. Kita lihat ya, 11 tahun ini artinya yang ke-11 ya. Indonesian Custom Culture Festival. Custom Fest 2022. All Cafe Racer. Oh ini kategorinya om ikut. Ini nomornya waktu itu, terus pas. Udah lewat. Ini velgnya, ini custom lah. Ini ya? Iya. Semuanya custom ya? Rapi banget gak sih ya? Kalau mau ikut kontes memang harus detail ya. By the way, ini motor ditaruh di sini, di tempat coffee shop lah ini ya. Bilang ya, namanya adalah 1199 Coffee Bali. Nah, kalian kalau lihat di belakang, 1199 itu nama kafe-nya adalah dari Ducati Panigale itu ya. 1199. Aku bilang tadi motornya punya nama. Kalian bisa lihat di sini namanya. Narasima, kalau namanya Narasima itu diambil dari mana om? Dari salah satu nama dewa di Bali, Narasima. Dewa berkepala singa. Iya lah, Dewa berkepala singa. Tuh, kalian cari sendiri nanti ya, di Google aja. Coba aku lihat ya, ini dongkraknya custom juga. Iya custom juga itu. Nah, dongkraknya aja rapi banget guys. Bersih dan full chrome. Wah, dari sini kita bisa lihat nih. Oh, ini baterainya ada tulisannya guys. Z-Force ZF 12.5 Lithium Ion nih baterainya. Baterainya Lithium guys. Tapi om belum pernah bawa ini jalan-jalan. Baru sekali aja ngetes motor. Tapi hidup semua motor, kelihatan hidup ya. Coba kita lihat terakhir di atas ya. Oh, harus dicolok dulu ya om ya? Iya. Oke guys, ini kalian lihat guys. Langsung menyala ya. Oh, baterainya terisi setengah nih. Jadi meskipun om cuma pajang nggak dipakai, tetap di charge. Tetap di charge. Jadi ini seru banget guys. Dashboardnya itu pindah ke sini nih. Iya. Bahkan ini terpisah dengan tangki ya? Bahkan nggak ada tangkinya ini sebenarnya. Ini odonya Rp 9.000. Berarti kebawah jalan om? Sebelumnya aku beli motornya kan second. Oh, sebelum dimodif ya? Iya. Ini banyak tombol-tombol ini kok? Ini untuk posisi kalau standby. Kalau nggak jalan. Matikan. Nah, ini di sini hijau. Hijau, artinya? Dia bisa langsung ngegas. Oh, langsung muter? Iya. Coba lagi om. Tuh, langsung muter guys. Berarti motor terbukti hidup ya. Aktif. Yang lain om. Ini ada tombol lagi. Ini. Starter kali? Iya. Nah, ini untuk apa om yang ini? Ini untuk naik turunin gini. Untuk nge-charge di belakang. Jadi guys, motor ini tuh kan motor listrik perlu di charge ya pastinya. Dari tadi kita keliling belum lihat soket untuk chargernya ya. Ternyata soket chargernya itu di custom disembunyikan. Di bawah sini om ya. Iya. Nih, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sama sekali. Jadi di bawah jok, di belakang sudah ada lampu belakang. Soket chargernya ada di dalam sini. Dan untuk buka itu, kita harus geser bodi atas dengan cara tekan tombol itu. Tuh ya. Jadi ini bergeraknya satu part ya. Dari depan ke belakang bergerak bersama. Wah. Tuh. Baru muncul soket chargernya guys. Jadi bener-bener tersembunyi ya. Ini keren banget sih guys. Ini fitur rahasia. Kalau orang nggak tahu, ya nggak bisa nge-charge nanti dia. Kalau nge-charge berapa lama om? Kurang lebih 5 jam. Kalau dari keseluruhan motor ini yang menjadi andalan dari motor ini yang om buat ini apa om? Andalannya pertama. Kok berani ikut kontes itu dan akhirnya menang itu apa? Keyakinan, oh motor ini pasti menang. Kenapa? Hampir 90%nya handmade ya. 90% handmade. Iya. Kedua, kafe racer listrik itu masih jarang banget. Rata-rata masih pakai yang? Convexional. Iya, oke. Sama fitur-fitur yang seperti tadi itu. Yang bisa kebuka gitu ya. Om Septyan ini koleksinya banyak guys. Kalian komen di bawah kalau mau lihat kita review motor lagi yang lainnya. Next kita review apa om? ZX25 kali ya. ZX25-nya diapain itu om? Ah, rahasia. Rahasia guys ya. Ini ada Kawasaki ZX25 tapi extraordinary. Nanti kalian lihat aja seperti apa. Kalau sudah ada waktu kita review ya om ya. Komen di bawah kalau kalian mau lihat. Like video ini, subscribe. Thank you very much. Makasih banyak om Septyan. Sama-sama.